Musik Kak, kenapa pilih musik gambus? Musik yang musik itu musik yang pertama kali kita pelajari Sebutkan tiga kata untuk youtubers Kreatif Keter 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 Menurutku pendidikan itu adalah hal yang sangat penting Aku selalu ingat dengan ujangan ayahku yang berkata bahwa Kalau uang itu bisa aja abis Tapi kalau ilmu itu tak akan bisa abis Musik Oke pemirsa, saya Kak Rus Kita ketemu di Rumpi No Secret Itu lah tadi dari tamu-tamu kita yang nanti akan kita ajak ngerumpi disini ya Tapi sebelumnya kita ke pojok dulu karena ada berita hot Nggak deh, nggak hot sih beritanya sih Hari ini beritanya adem ya Sesuai dengan cuaca hari ini adem Oh panas ya Itu mah tergantung amal ibadah Yang pertama kabar gembira dari Rin Rin ya ini salah satu mantan personil Cherry Belle yang punya anak kemarin sudah melahirkan putranya yang diberi nama Coba aku cek dulu namanya adalah Reijiro Alexo Christian Katanya tanggal lahirnya 31 Mei ya Ini baby boy selamat buat Rin Aduh seneng sekali ya Aku punya cucu Oke next yang berikut aja deh Kalau gitu, nah kalau ini Kemarin aku jalan-jalan ke Instagram teman-teman aku ya Terus aku lihat ini postingannya Indra Brookman Bunyinya begini Coba kita lihat Kita baca disini aja deh ya Biar lebih jelas ya Dia motret mamahnya Terus dia bilang begini Beruntungnya aku ya Allah punya ibu seperti beliau ini Seorang ibu yang tak pernah letih mengurus anak-anaknya Mendoakan anak-anaknya dalam setiap doanya Seorang istri yang tidak pernah berhenti berbakti pada almarhum suaminya Tidak pernah ku dengar kata tidak pada permintaan suaminya Tak pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya Rasanya sulit di zaman sekarang menemui wanita seperti beliau Mudah-mudahan masih ada satu wanita soleha yang seperti ini untuk ku kelak Amin Masa gak ada sih Kak Aduh Coba kita tanya Kita tanya Assalamualaikum Hah gak dengar Masa sih gak dengar Halo Ada suaranya Udo Masa kamu gak dengar suara aku Halo Halo Assalamualaikum Ada suara Masa sih gak ada suaranya Tapi ada wajahnya kan Masa sih gak kedengeran Ini begini Halo Halo Kedengeran gak Halo Halo Akang Akang Kedengeran gak sih Akang Ini handphone siapa sih Sebenernya ini merknya apa sih Ada suaranya Aku menunggu endorsean handphone yang canggih disini ya Halo Kedengeran gak Akang Halo Halo Gimana Tuh Akang coba dengeri Kamu ngomong apa Beragak Tapi Ya dimatikan Akang Kak gak kedengeran Yaudah deh Gak bisa Gak ada suaranya Wah Telepon biasa aja ya Terus Akangnya Gak ada suara katanya gitu Yaudah kita telepon aja Kalo gitu Handphone nya palsu Ini replika Halo Halo Akang Ya udahlah Kalau aku Kita belum berjodoh Lihat wajahnya Wajah ganteng Akang suaranya aja deh Apa kabar sih Kang Halo Halo Bisa dipastikan Ini kayaknya Infonnya si Akang Ini replika Nanti aja Kalau gitu kita undang Akan langsung di studio ya Kita cari jodoh Wanita yang soleha Yang tidak pernah meninggikan Suaranya di hadapan suaminya Langsung suaranya pelan Oke baiklah Langsung aja kalau gitu ya Kita dengarkan dalam suasana Ramadan ini Musik-musik yang indah Merdu dan kita mengundang Satu grup musik gambus Yang sedang hit Yang viewersnya itu Sudah mencapai puluhan juta Berikut ini Seperti apa profilnya Kita lihat yang berikut ini Sabian Gambus Sabian Gambus grup musik aliran religi yang berasal dari Jakarta ini mulai dikenal sejak tahun 2015 Karena memberikan aransemen dan pengemasan musik gambus menjadi menarik dan kekinian Sehingga dapat diterima dan disukai oleh semua kalangan Popularitas grup musik Sabian Gambus yang beranggotakan 5 orang ini kian meroket seiring banyaknya jumlah viewers di channel youtube mereka yang mencapai lebih dari 100 juta kali Salah satu karyanya adalah lagu berjudul Rahmania Rahman yang di upload 25 Januari 2018 ini sudah ditonton lebih dari 44 juta kali Tak hanya lagu-lagunya sosok vokalis grup Sabian Gambus yang bernama Hoi Runisa atau disapan Nisa Sabian penyanyi muslimah kelahiran Jakarta 23 Mei 1999 ini Juga menjadi daya tarik tersendiri Kini namanya tengah menjadi perbincangan netizen karena dianggap memiliki suara yang merdu dan berparas cantik Seperti apa kekompakan grup Sabian Gambus dalam aransemen musik gambus sehingga menjadi enak untuk didengarkan oleh semua kalangan Seperti apa kecantikan vokalis Sabian Gambus yang kini tengah diperbincangkan oleh netizen Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi no secret Ini dia Eh aku mau nanya sama penontonku disini ya Udah tau belum ini yang namanya Sabian Gambus? Tau Bisa dong nyanyiin ya berarti Oh nonton ya berarti ya Ini coba diperkenalkan dulu satu persatu dari ujung siapa namanya silahkan Kamal Kamal Terus? Saya TB TB? TB Udah namanya TB aja TB Oh gitu Kependekan dari? Eh panjangan Itu bagus Itu bagus Oh itu bagus oke Saya Owan 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 Ayus Ayus Anisa Nisa Nisa Anisa Ya mirip-mirip ya namanya Kalau manggilnya berarti ini Nisa ini Anisa Oke baiklah Coba kita lihat ini ada artikelnya Sabian bikin musik gambus jadi top trending di Youtube Wow luar biasa Ini dari tahun 2015 ya bikinnya ya Iya Swap seringnya berarti udah berapa? Jutaan juga Hampir 2 juta Hampir 2 juta Dan bahkan salah satu videonya sudah ditonton lebih dari 44 juta ya Lebih dari 120 juta Wah kaya dong berarti Lumayannya 120 juta Ini dicapai dalam waktu kurang lebih hampir 3 tahun Yang kita upload di Youtube itu kan kita main Youtube itu 9 bulan ke belakang Oh 9 bulan ke belakang Jadi dalam tempoh 9 bulan itu viewersnya sudah mencapai 100 jutaan lebih Viewersnya ya satu video itu Satu video itu doang ya Satu video itu doang ya Nah coba kita lihat sekarang ini adalah viewers Coba kita lihat viewers-viewers dari video-videonya Sabian gambus ini kan subscribernya ya Satu koman dapat hampir 2 juta Kemudian coba videonya ini Salah satu videonya Viewersnya ada berapa? Jere Gak muncul-muncul Gimana sih? Gak ada? Ya udah kalau gitu kita lihat ada yang gak cuplikan video lagunya? Oke coba kita lihat ini cuplikan video dari Sabian gambus berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sabian gambus ini terbentuk dari tahun 2015 Tapi baru mulai mengupload video-video ke Youtube itu dari 9 bulan ke belakang Tapi kalian bisa ketemu ini jadi ngumpul dari satu grup itu awalnya apa sih temen main, tetanggaan atau apa? Awalnya emang kita temen satu panggung ya Temen satu panggung ya Karena kita awalnya orang-orang freelance semua gitu ya Ada job Jam awal kita jam-jam ke wedding Freelance tuh ngapain, nyanyi Nggak ada grup tetap gitu Lo di wedding biasanya ngapain Maksudnya kita cuma cabutan-cabutan aja gitu Kumpul jadi main bareng Belum terbentuk Sabian Belum terbentuk Sabian jadi hanya cabutan-cabutan aja Maksudnya cabutan tuh awalnya kamu apa, kamu apa gitu Masing-masing bagiannya kayak misalkan si Kamal nih perkusi ya kan Kalo TB main biola atau gitar Ud, gambus si Ayus Keyboard, si Nisa, Nisa vokal gitu Nisa, Nisa vokal Jadi 2015 itu masih cabutan isinya Kurang lebih Jadi Sabian gambus itu terbentuknya kapan? Tahun 2015 cuma untuk format yang sekarang ini baru tahun ini Oh baru tahun ini format yang sekarang gitu ya Terus abis gitu kalo ini nih anak dua ini nih Ini anak dua, anak dua ya Kalo Nisa dari tahun berapa kamu bergabung? Bontot ya Aku paling terakhir, aku bontot Aku anak baru disini Oh anak baru banget ya, 2018 ya Baru bukan lama 2016 Kamu bisa ketemu, ngumpul sama mereka ini yang main itu gimana ceritanya Nisa? Awalnya ketemu satu acara wedding Oh bisa acara wedding Nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi Ya terus ya akhirnya ketemu sama mereka lah Ketemu Mas Ayus Akhirnya Mas Ayus Apa Mengajak Nisa untuk gabung Kamu untuk gabung Kamu juga ketemu daya ceritanya wedding juga? Engga Kalo aku engga Aku personal dari Langsung di Japri Japri Kenapa Benya? Kenapa dia di Japri yang ini ketemu jadi wedding? Hahaha Sampai yang Japri nih Hahaha Ayo yang mana yang Japri nih yang mana? Ini leadernya Sabian dong Oh gitu Kok bisa? Kenapa bisa? Tiba-tiba dia lihat dari mana? Sampai dia di Japri Hahaha Sudori dia yang tanggung Dari temen-temen Saya kan waktu itu emang Emang nyari? Ya cari partner untuk Nisa Bagging vokal Terus ada yang rekomen Terus saya lihat di IG DM Ya udah lanjut Oh oke Baik ini adalah gini Celegram cantik ini Punya suara yang bikin hati meleleh Dan style hijab yang unik gitu ya Jadi diantara kalian ini Selain Sabiannya juga Viewersnya banyak Personel kalian yang namanya Nisa ini Juga followernya paling banyak diantara kalian ya Iya Hahaha 1,4 juta sendiri loh dia ya Kalian ini yang awal-awal yang bentukan Ketemu dia belakangan ya Iya Anda rasa gimana gitu gak sih? Dia followersnya Followernya lebih banyak gitu dari kalian yang lain Selisihnya sih sebenarnya Selisih cuma kita 990 Kenapa? Eh ngobrolnya disini Ngobrolnya disini Hahaha Hahaha 980 ya Selisih Memang selisih Cuman gak terlalu jauh Oh gitu Dia kan 171M Eh 1,4 1,4 Namu berapa? Sedangkan Sabian gambusnya 900 hampir satu Oh hampir satu Grupnya ya Grupnya Kalau kalian personel-personel masing-masing? Coba disebut kan Karena saya gak punya Hahaha Ini kita semua digabungin Masih jauh Hahaha Digabungin masih jauh Bapak Nisa ya Oke dan ini juga Kalian juga dari latar belakang yang Berbeda-beda juga ya Apalagi Nisa ini juga agak unik ya Dia kan kalau lihat di Instagramnya kan Imut gitu ya Ijab Aslinya dulu katanya sekolahnya Jurusannya otomotif Iya betul Tapi ketemunya ada acara wedding ya Iya Gimana ceritanya Gap bisa mencari lagu itu Tapi jurusannya otomotif sekolahnya SMA nya Berarti kan gak pengaruh kak Iya Sekolah Jigibadah tetep aja Ya dulu sekolah kesitu kenapa ceritanya Hahaha Ya karena seru aja Disani suka yang aneh-aneh gitu Emang kamu suka aneh-aneh Dan memilih lagu yang alirannya seperti ini juga Bersifat dakwah itu kenapa? Memang suka Suka gambes dari dulu Dari dulu memang suka gambes Ya Kalau kamu Anissa Suka gambes juga atau karena ditawarin sama leadernya ya Udah gak mau Sama Emang suka juga dari dulu Suka juga dari dulu Ini untuk aransemen lagunya sendiri Siapa sih yang aransemen kalian rame-rame Atau ada satu khusus yang mau aransemen? Enggak ini tidak lain yang tidak bukan Leadernya Leadernya yang aransemen ini Luar biasa ini Mas Ayus Luar biasa Oke Dan ini kan kalian anak-anak muda ya Tetapi memilih untuk Apa istilahnya Mengaransemen Atau memunculkan sebuah lagu yang sifatnya dakwah Itu kenapa? Apa yang menginspirasi? Kenapa sih lempar-leparan ya ampun ya Hahaha 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 Hei Salah-salah ngomong Kenapa memilih Apa tadi? Ya lagu yang alirannya ganggu Sifatnya dakwah Kan kalian anak muda kan biasanya lagunya melo ya Romantis, cinta-cintaan gitu biasanya Karena kan emang awalnya yang musik yang Yang pertama kali kita pelajarin tuh Gambus Yang pertama kali kita pelajarin Pertama kali kita pelajarin Karena mungkin lingkungan kali ya Karena lingkungan kita Lingkungannya apa emang? Di belakang rumah saya ada grup Gambus gitu Oh Kalau kayak TB itu memang Kenal Gambus dari pesantren Oke Jadi lingkungan sih Akhirnya kita belajar dari ini Emang latar belakang kehidupan kalian dari situ Nah apa sih tujuan? Harapan kalian terhadap ini lagu-lagu ini Terus viewersnya juga semakin banyak Ada gak? Tebe Yang lain gini? Tebe 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 The best Ya kalo harapan Semoga musik yang kita sampaikan buat masyarakat ini diterima Terima Diterima sama masyarakat Terus tidak menimbulkan polemik gitu Karena ada yang bilang kok musik Gambus tapi gak ada Gambusnya Iya 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 Karena kita anak Gambus Biasa di luar kita juga main musik Gambus Di wedding kita main musik Gambus Cuma saat ini kalo mungkin belum terdengar Gambusnya Karena memang yang kita inkan aja lagunya yang keluar dulu gitu Misalnya Habibah Kolbi Den Assalam Kebetulan aransemennya tanpa Gambus Gambus Tapi nanti tunggu aja Tapi umumnya kita main Gambus kok Insya Allah kita bisa bawain lagu-lagu Gambus Karena itulah namanya Sabian Gambus gitu Iya Sabian Gambus Semoga semua menerima Oh mudah-mudahan Dan ini kan kalian viewersnya banyak Berarti kan memang udah mulai agak banyak ya pendapatan dari Youtube ya Iya Atau ini Oh iya Oh ini pojok ini bagian keuangan di pojoknya Oh iya 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 Bagi-bagiannya bingung nggak kan biasanya grup grup itu kalau udah kompak bikin lagu begitu masalah kayak gituan suka agak rame gitu nggak nggak Iya apa nggak Hah Kita nggak pernah meributin itu Kita selain ke manajemen Selain manajemen Manajemennya Sama Manajemennya ada di Oh ada manajemennya khusus juga Oke ini ada lagi ini ada Fia Valen bahkan juga pernah mengcover lagu Din Salam Kita lihat yang berikut ini Ayo Kekau 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 Assalamualaikum 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 Kamal, siapa diantar kalian bernama itu yang suka lupa mandi, kalian itu kenapa nuduh Siapa diantara kalian bernama yang paling polos, paling gampang kalau diboongin sama temennya, ada nggak? Oh ini makanya paling sering dijahilin, contoh-contoh, kalau misalnya apa? Siapa diantara kalian bernama yang paling banyak yang naksir? Tebe, tebe juga, tebe, tebe juga, tebe Nisa, Nisa Nisa sama kamu ya? Coba kita lihat ini ada foto-foto buat Nisa ya, kalau aku tunjukin foto ini apa yang? Cik Ini rame lah kalau liat di kolom komentar kamu, wah di jodoh-jodoh ini sama ini, ini siapa sih Nisa sebetulnya Nisa? Gus Asmi itu ada namanya? Iya, 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 iya aku tau itu Gus Asmi namanya, tapi itu siapa kamu sebetulnya Ini kalau foto gini apa yang rame dia loh Itu siapanya kamu sih? Siapa? Siapa? Temen baru sekali aja, ya itu pun di bandara, nggak sengaja lah temennya Nggak sengaja ketemu, tapi Nisa suka menjodoh-jodohkan kamu sama si Gus Asmi Namanya juga Nisa Kalau menurut kamu, idaman kamu kayak apa sih sebenarnya? I don't know Kalau kamu udah punya pacar atau berniat Aruf aja? Atau yang harus bisa otomotif atau yang main bola? Atau yang mukanya kayak gini? Ayo kayak gini gini Jadi nggak enak gitu, muka saya dipanjang-panjang juga Wah jauh, jauh Nah diantara kalian berenam ini apakah masih lajang apa sudah ada yang menikah atau gimana sih? Kita berempat semua sudah menikah Sudah menikah Jadi perempuan Langsung gini Ya Keren banget, tapi kenapa yang laki? Yang kecil, yang laki Nah dibilang ya udah nikah, yang laki, yang kecil Jadi, anak dua ini yang masih lajang-lajang Oke, jadi kalian berempat berarti jagain anak dua ini perempuan-perempuan ini dong? Ya, karena kalian masih lajang-lajang Yang suka ada, kalau misalnya lagi manggung gitu suka ada fans-fans yang suka rusuh gitu nggak sih? Alhamdulillah nggak ada ya Ada, kata dia ada Coba ceritain 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 Pake mereka Maksudnya gimana? Maksudnya gimana dulu? Maksudnya kalau udah turun panggung, kalau mereka udah turun panggung Mereka berdua ini? Terus? Jadi ada yang serudukan juga gitu, maksudnya orang udah foto Untung ada si ini kita atau si Fandi, dia nge-body-body ini juga Nah, kalian berempat kan udah menikah nih? Setelah terkenal ini banyak nggak cewek-cewek yang nge-DM? Aku nggak tanya laki-laki ya Ada nggak? Banyak nggak? Banyak kak Tahu mah Tahu mah Tahu nggak punya Instagram Emang IG? Oh, ini kalian nggak punya Instagram semua perempat? Dia dong yang nggak punya Instagram Ada yang DM? Ada Nggak ada yang IG Kak, kalian pengen tahu Instagramnya siapa sih? Kamu nggak punya Instagram? Ada, ada Oh, ada ya Namanya apa? Nama Instagramnya? Instagramnya namanya apa? Kak tadi gini, Instagram rahasia, abis ini aku di DM-in sama anak-anak ala ini Oke, ini adalah foto anak muda yang berprestasi ya dengan lagu-lagu dan karyanya Ada satu lagi anak muda yang dulu dikenalnya dengan lagu Anak Gembala Tapi sekarang sudah lulus S2 dari Amerika Kita lihat dulu profilnya berikut ini Hai, selamat datang di Tasha's Journal Ini vlog yang kalian sudah menunggu Siapa Tasia Kamila, penyanyi sekaligus artis kelahiran Jakarta 22 November 1992 ini mengamali karir menjadi model iklan pasta gigi sejak berusia 5 tahun Bicara soal asmara, saat ini Tasia sudah 5 tahun menjalin hubungan jarak jauh dengan Randy Wardana Bahtiar Merupakan alumnus ITB yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Harvard University Amerika Serikat Walaupun sibuk di dunia keartisan Pada 2010 Tasia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Dan di tahun 2016, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan magisternya di Columbia University New York Pada 4 Mei 2018, melalui Instagram pribadinya Tasia mengungkapkan rasa bersyukurnya Karena kini ia telah resmi menyandang gelar Master of Public Administration atau MPA di Columbia University Bagaimana kebahagiaan Tasia setelah dirinya resmi menyandang gelar magister? Apakah Tasia akan melanjutkan pendidikannya lagi? Benarkah selama di Amerika, teman kuliahnya tidak tahu kalau Tasia adalah artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi, no secret On the day you've been loved okay Tasia Tasia! Tasia Tasi Yata! Wa'alaikumsalam! Tasia Tani mau klarifikasi, pacarnya itu gak lagi sekolah di Harvard ya? Kerja di sini? Iya. Aku nggak tahu dari mana itu beritanya Dari Wikipedia? Tapi kayak diaminin aja deh Oh diaminin, tapi dia S1 ya? Dia S1 nya dulu di ITB Kamu S2, makanya ada fotonya Ah ndah lah soal pendidikan aku lebih tinggi ya Dia soalnya kan engineer, jadi dia suka yang kayak, oh aku kan engineer, jadinya aku lebih tahu dari kamu. Sekarang udah gak bisa lagi seperti itu. Mohon maaf saya S2 gitu ya. Oke, ini ada artikel nih, lulus S2 dari universitas termahal, katanya gitu. Ini gaya Tasha Camilla yang baru selama di Amerika. Jadi ada banyak sekali hal yang kamu terlibat di berbagai kegiatan juga di Amerika, salah satunya menjadi perwakilan. Jadi mengikuti forum-forum internasional, salah satunya forum di PBB, EcoSoc Youth Forum, habis itu aku juga mengikuti organisasi di bawah payung PBB namanya SDSN Youth. Kamu bisa terpilih itu gimana ceritanya sih, emang kamu udah gabung di situ? Jadi kebetulan juga karena di New York, di sana kan ada perwakilan tetap Republik Indonesia, jadi kayak dubes PBB untuk Indonesia, apa terbalik ya. Dubes Indonesia untuk PBB. Nah, itu kantornya selalu mencari mahasiswa yang bisa merepresentasikan Indonesia di forum-forum PBB. Nah, biasanya yang dipilih mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana, yang dipilih adalah orang-orang yang memang memiliki ketertarikan pada isu-isu seputar Sustainable Development Goals. Dan aku salah satunya. Dan makanya kamu salah satunya yang terpilih juga untuk mewakili. Gimana rasanya? Rasanya pastinya bersyukur dan juga bangga. Terus juga pengalaman baru juga sih ya, terlibat di forum internasional, di EcoSoviet Forum, sama di salah satu forum PBB yang lain. Aku juga sempat jadi moderator gitu kan jadinya. Senanglah bisa terlibat di forum di mana yang mengikuti adalah orang-orang dari berbagai belahan dunia. Berbagai belahan dunia. Ini kita gak pernah nyangka ya perjalanan seorang anak itu dari dulunya gimana, sekarang gimana. Dulunya ngangun kambingnya, anak gembala. Nah, coba kita lihat ini ada foto-fotonya Tasha waktu dulu loh ya waktu ngangun gembala. Coba kita ngangun kambing. Oh enggak, ini fotonya bukan masa kecil ya. Ini foto udah kesini ya, udah sekarang, ada lagi? Udah. Oh, iya, iya, iya. Mana metamorfosanya? Ada, ini pernah sama semua ya. Kamu pengen lihat yang waktu kamu kecil ya? Iya. Yang iklan itu ya? Ikan pasta gigi. Masta gigi ya, iya. Lucu banget, tapi kan aku gak ada perubahan kok sebenarnya sama aja. Maksudnya ya, emang kayak gitu sih. Orang-orang kebanyakan sumpahin aku kecil terus sih, jadinya aku gak gede-gede. Oh iya, oke ini ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Tasha Camilla lulus S2 dia malah galau. Dia galau apakah nikah atau kerja ya? Nah, apa jawabannya setelah berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap ya Rombi. Lucu, cik, ik, wang! Terima kasih telah menonton!